Evakuasi korban yang tewas tersengat aliran listrik ini berlangsung di sebuah bangunan berlantai 2 di jalan Aji Iskandar, Juwata Permai, Tarakan Utara, Senin Siang. Ini tidak berjalan mudah karena bangunan tersebut belum dilengkapi tangga. Seorang pekerja rumah makan menyatakan awalnya mendengar teriakan meminta tolong dari sejumlah orang yang berada di bangunan tersebut. Tak lama setelahnya banyak orang berkumpul. Mereka pun sudah berusaha menghubungi tim medis, namun belakangan diketahui korban sudah meninggal dunia. Suara-suara gitu Pak waktu kejadian? Dia sempat pelanggan ini sih yang makan, yang dengar minta tolong, ngertanya. Terus banyaklah orang yang lari ke lokasi kejadian. Itu korban sudah dalam posisi meninggal waktu itu, kurang-kurangnya di sini? Iya, karena sudah ini kan sudah gosong kepalanya, katanya gitu. Jadi sudah dari karyawan di sini sudah berusaha untuk menghubungi ambulans juga, tapi kan ya mau gimana, tapi sudah kondisi meninggal kan. Kapolsek Tarakan Utara menyatakan korban ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi gosong. Disebutkannya korban bukanlah pekerja, namun adik dari pemilik bangunan. Peristiwa mengenaskan itu terjadi saat korban hendak membuang air di bagian atas bangunan dan tanpa sengaja tersentuh aliran listrik. Meski dugaan awal tidak didapati unsur kesengajaan, namun polisi tetap menyelidiki perkara tersebut. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.